Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to the wale apa kabar nih para waliners ya kita update lagi video terbaru nah di video ini gue sebetulnya mau marah-marah bener-bener marah tentang apa yang dialami subscriber gua hari ini dia kebetulan tadi sore nge-dm gue dan ini ini gua inisiatnya langsung bikin video sekarang nih jam tiga jam setengah empat pagi ini gua video ini gua bikin nah jadi tadi siang itu salah satu subscriber gue asal dari Indonesia bagian timur Hai DM dan tanya-tanya proses kekuit Nadia ini ternyata apply ke salah satu PT yang ada di Jakarta tapi lewat calo alasan kenapa gua bisa marah ini bener-bener nguras hati gua banget bikin gue emosi banget karena dia kan pakai calo nih si calo ini minta berapa buat kekuit si calo ini minta 18 juta lu bayangin 18 juta untuk ke timur tengah dan itu kerjanya di bagian mebel dia bilang pabrik mebel gua pas baca dan bales DM tuh gua sambil emosi banget kenapa proses kekuit itu enggak semahal itu oke mungkin pakai calo agak mahal tapi enggak sampai di luar nalar dan dia sempat nyebutin di angka itu 18 juta itu cuma DP dan biayanya sebetulnya itu 20-25 juta lu bayangin gimana enggak shock bagi gue yang pernah kesana dan tahu gimana proses kesana dan tahu gimana caranya kekuit dengan biaya murah tanpa lewat agensi bayangin 20-25 juta kalau buat ke Eropa oke lah biaya segitu emang udah worth it ya buat ke Eropa ini buat kekuit timur tengah bener-bener di luar nalar sayangnya gua disini enggak bisa bongkar siapa agensinya siapa calonnya kan dan siapa yang nanya karena nih ranah privasi tapi ini gua bahas banget karena ini penting banget bener-bener penting jadi buat para subscriber yang nonton di video ini mohon hati-hati dengan para calo jangan sampai diiming-imingi gaji-gaji besar atau fasilitas peralisitas tapi dengan biaya yang super fantastis makanya ada baiknya Alhamdulillah gua bikin video ini tuh atau bikin YouTube ini tuh buat ngasih tahu tentang info-info kekuit Hai Nah oke udah langsung gitu ya setelah itu habis setelah DM gua tanya itu prosesnya gimana gua bilang gua tanya dia kan sebelum visa turun dia bilang kita harus bayar dp yang tadi gua bilang dp18 juta nanti pelunasan kita kira sampai 20-25 juta Hai sedangkan nah ini spill dikit ya sedangkan kalau kekuaitan Pak agensi bayar visa cukup 1.250.000 medical 1.500.000 SKCK 30.000 mungkin sebulan balik ya perkiraan ada selama proses itu bisa sampai lima juta kali dengan paspor 360.000 tiga juta lu bayangin dengan angka drastis pakai calo sampai 25 juta Hai buat gua gua nggak mau bayar dan gua mendingan nggak usah berangkat kerja gitu satu karena nggak bakal sebanding dengan gajinya mereka mereka bakal ngiming-ngimingin goji wah fantasy tapi kenyataannya nggak begitu udah gitu Oke kalau berangkat kalau nggak berangkat Hai bisa nggak turun karena proskuit itu pisanya agak lama sekitar 3-5 bulan Hai iya nggak 3-5 bulan dengan biaya segitu dan gaji nggak sesuai yang diharapkan yang ada Zoom Hai bener-bener shock gua hari ini bener ini gua bela-belain gua bikin video ini jam setengah 4 pagi kan cuma mau bahas ini saking keselnya juga ini calo bener-bener aduh gua pengen ngomong kasar nggak boleh di YouTube ya nggak nanti kena sesuatu ya kan nggak bisa nyontohinnya baik cuman dalam hati gua kasar banget ini lu bayangin 25 juta ke timur tengah Hai ini calo bener-bener ah udah ada di sensor tuh ya kata-kata yang bersennya ntar gua sensor ya sampai kelepasan tuh nggak worth it gitu sama gaji yang disana tuh nggak worth it banget mendingan pesen buat para subscriber atau yang mau kekuat lebih aware dan hati-hati lagi kalau mau kekuat lebih baik cari tahu dulu agensinya dan kalau bisa jangan pakai calo meskipun pakai agensi cari tahu dan jangan pakai calo aduh jangan pokoknya jangan pakai calo Oke di sini mungkin gua bakal jadi musuh calo ya karena gua ngerasain gimana keluar negeri itu bayar biaya gimana dan cerita temen-temen yang gagal dan ditipu itu makanya gua bener-bener mungkin bakal jadi musuh para calo yang mau calo orang yang mencalokkan diri untuk menjual jasa proses keluar negeri enggak apa-apa gua musuh bahkan sebetulnya beberapa bulan lalu gua sempet dapat DM itu dari salah satu agensi gua nggak bisa sebut agak-agak ada anceman gua bikin video-video begini calo juga ada yang lu kenapa gini ngerusak mau matiin gua posisi enggak matiin lejeki orang enggak matiin urusan pekerjaan orang enggak tapi gua ngasih tahu kepada para calon employer yang ada di Indonesia yang mau kerja keluar nanti khususnya kuwait lebih hati-hati lagi karena kuwait itu prosesnya enggak mudah kenapa jarang enggak sebanyak negara-negara lain ya untuk warga Indonesia ya karena mungkin perusahaan-perusahaan di sana lebih berpikir salahnya kita juga kita kurang terlalu berbahasa Inggris dengan baik dan benar jadi mereka lebih milih negara lain makanya mau keluar negeri pastiin dulu bahasa Inggrisnya bekel bekelnya itu kayak bahasa kayak skill itu bener-bener mentalnya harus dipakai jadi keluar negeri itu enak jadi disana enggak kosong enggak pelanga pelongo tuh enggak jadi mereka juga bakal percaya Oh ya warga Indonesia punya kualitas ya warga Indonesia punya eh sesuatu yang bisa dijual yang bener-bener bisa Hai kek jadi lebih hati-hati lagi Oke next video mungkin gua bakal kasih tahu tutorial cara ya apply kerja di LinkedIn ke atau di indit ya karena gitu lebih satu lebih murah yang tadi gue bilang tanpa agensi lebih murah dan lebih efisien Oke proses mungkin kita enggak secepat agensi gitu kan ya sekarang sih tinggal pilih pakai agensi cepet bisa dicari kerjaan tapi agak mau spend banyak atau spend money ya spend uang mengeluarkan uang lebih banyak atau yang non-agensi kita usaha cari-cari scroll-scroll di salah satu situs nanti yang bakal gua upload di video berikutnya kayak indit atau LinkedIn dan disitu kita bisa milih gitu meskipun agak lama kita bisa milih dan sekaligus ngembangin kualitas diri dan banyaknya koneksi jadi kembali ke masing-masing aja oke pesan gua terakhir tolong hati-hati tolong banget mohon-mohon adanya gua bikin video YouTube ini cuman buat kasih tahu dan ngasih info gitu udah hati-hati banget oleh calo-calo karena sedih gitu ya udah keluar duit banyak ada yang sampai jual ini itu taunya nggak berangkat jadi miris Indonesia sesama bangsa sendiri saling menipu ya kan saling-saling aduh pokoknya sedih lah kalau dibilangin emang mungkin bukan Indonesia aja di negara lain pun banyak tapi kalau bisa dihilangkan lah budaya-budaya seperti itu ya nggak oke terima kasih udah nonton video kali ini next nanti tunggu video berikutnya tutorial link-in kali atau indit ya oke salah satunya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.